Pelaksanaan PSBB di dua kota dan dua kabupaten di Kalsel tak banyak menekan jumlah kasus COVID-19 di provinsi ini. Sebaliknya data tim gugus tugas percepatan penanggaran COVID-19 Kalsel menunjukkan jumlah kasus terus bertambah. Pada Senin sore jumlah kasus bertambah 34 kasus menjadi 438 kasus. COVID-19 di wilayah provinsi Kalimantan Selatan saat ini tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 977 kemudian 84 pasien dalam pengawasan. Dan 84 pasien dalam pengawasan ini diantaranya ada penambahan kemudian juga kami informasikan ada satu PDP yang meninggal pada hari ini yang dirawat di wilayah Banjarbaru. Kemudian saat ini yang terkonfirmasi positif ada penambahan dibandingkan hari kemarin sehingga totalnya hari ini menjadi 438. Oleh karena itu saat ini ada 45 yang meninggal dan ada 73 yang sembuh. Terima kasih telah menonton!